Kita ke Panglima TNI Jenderal Agus Supianto yang menegaskan tidak akan segan-segan untuk memberikan hukuman berat bagi prajurit TNI yang terlibat judi online. Dan sanksi berat tersebut bisa berupa pemicatan secara tidak hormat dan sanksi tegas tersebut bisa membuat jerak para prajurit yang main judi online. Agus Supianto berharap tidak ada lagi prajurit TNI yang terlibat main judi online ke depannya. Sebelumnya seorang anggota TNI Letda R yang merupakan perwira keuangan Bregif 3 diduga menyalahgunakan dana satuan hingga 876 juta rupiah untuk judi online. Saat ini yang bersangkutan masih diperiksa untuk diproses hukum. Sebelumnya tindakan lain kembang? Pencet. Pencet. Supaya... Supaya... Toba. 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 Toba.